Nah, tuh ganti-ganti, tari. Jadi pengedar narkoba, sudah pernah masuk. Dak aduh jero-jero juga lagi. Pelan nyaman tak apa bang di dalam tuh? Mungkin lah dia ketemu tadi, namanya reuni kan? Iya, reuni tadi. Jadi berlanjut bang. Nyaman dia ketemu kawan-kawan yang enak yuk. Kayaknya dia berlanjut CLBK, ngedar narkoba. Dak, jero-jero juga. Sudah tahu kasus yang kemarin ini juga. Akhirnya dia ketangkap, kena hukuman lima tahun penjara lebih. Lima tahun lebih. Jadi si SA ini pernah ngalamin ngelakukan hal yang ini juga tentang narkoba. Jadi peredaran-pengedaran narkoba ini udah habis-habis juga di kalangan masyarakat. Terus berlanjut. Terus berlanjut. Kalau masalah pengedaran narkobanya bukan cuma di kalangan atas bebang. Yang dibawa-bawa-bawa sampai itu pun ikut juga. Dan juga sebagai pemakai juga gitu. Apa nih tangkapan kamu tentang narkoba? Apa lagi tentang pengedaran yang ditangkap nih saudara SA ini? Kalau mengenai pengedaran, kayaknya lebih dijerahin lagi. Kayak penjarannya itu masa tahanannya lebih dilamain. Tapi bukannya kalau dalam penjara ini masih bisa berjalan, Bang? Itu penjara lain. Bisa berjalan ya. Penjara yang bapak-bapak itu. Oh, yang itu tuh. Tapi kalau penjara narkoba itu malah mereka... Kita nggak tahu juga. Ada yang bilang, katanya, bisa. Entahlah. Nah, yang namanya narkoba ini juga bahayu nih, Tari. Narkoba ini juga bisa jadi candu. Abang candu dengan Tari. Candu asmaramu. Candu lihat senyumanmu. Meleleh abang deh. Senyumanmu manis sekali. Jadi bukan narkoba yang bikin candu, ganti-ganti. Senyumnya bikin candu. Bikin meleleh masai. Janganlah, Bang. Jaga image, Bang. Bukan senyum lagi dikasih, ketawa riang. Benar. Kami suka ketawa, Bang. Juga ketawa, ya? Iya. Apalagi ketemu kawan-kawan kami yang sefrekuensi. Jangan ketawa, udah jelas, Tari. Kakek digiring ke Patimura. Bang, yang abang bilang barusan, ada nggak, Bang? Yang gara-gara makin narkoba terus digiring ke sana, Bang? Ada juga. Karena mereka melakukan rehabilitas ke situ. Ada, ada. Kita nggak tahu lah, ibaratnya. Kan ada juga BNN-nya untuk rehabilitasnya. Karena itu untuk bagi yang pemakai. Untuk pengedar mungkin langsung dijeratkan hukuman. Karena itu pengedar, kan? Ngedarin. Karena bawa-bawa untuk merusak itu. Tapi pemakai, misal dia cuma pemakai pasif atau aktif, bisa di rehab beberapa bulan. Kan banyak juga kita nengok kasus-kasus tentang narkoba gitu, kan? Iya, Bang. Benar. Betul sekali. Nah, kita tinggalilah berita narkoba ini. Semoga Bapak S.A. ini jeruk, ya, Rak? Bertaubat juga, Bang. Bertaubat juga. Nah, cukup lah ini jadi pelajaran, Pak. Ini jadikanlah yang terakhir untuk narkoba. Carilah kegiatan yang positif lain, ya. Bekerja yang semacam, ya, Rak? Iya, benar. Yuk, nih, tari ini. Tengok, Bang. Tengok, Bang. Dekati-kati, kita tinggalilah berita kelima, kita masuk di berita ke enam, nih. Di segmen reuni. Oh, ini? Ini. Oh, ini. Ini, di video. Jadi, kasus pelaku kejahatan oleh anak Ado, nih, keinginan ekstis dunia kriminal, ternyata. Jadi... Oh, jalurnya beda, ya, Bang, ekstisnya? Iya, betul. Ini Ado kejaksaan. Mungkin mereka juga merahkukan reuni juga, kan? Namanya Begal-begal, nih. Iya. Ini yang negatif. Kejaksaan Negeri Jambi mencatat, jumlah surat pemberitahuan dimulainya pendidikan atau SPDP untuk pelaku anak pada 2020, 2021, dan 2022 berkisar di angka 40 sampai 46 SPDP per tahun. Dan dari Januari hingga Agustus 2022 sudah menerima sebanyak 9 SPDP kasus geng motor. Tuh, SPDP kasus geng motor. Tuh, SPDP kasus geng motor. Tuh, itu 9 SPDP dari kejaksaan. Nah, kayak mana? Kita tengok. Iko Dio. Tuh, itu, ya. Surat pemberitahuan dimulainya pendidikan SPDP atau pelaku anak padau 2020, 2021, dan 2022 berkisar di angka 40 sampai 46 SPDP per tahun. Dan dari Januari hingga Agustus 2022 sudah menerima sebanyak 9 SPDP kasus geng motor yang tercatat di kejaksaan Negeri Jambi. Terkait motif, hampir tidak ada ditemukan dalam kasus yang melibatkan anak. Sebagian kecil adanya gesekan antar kelompok, namun sebagian besar tidak ada motif khusus. Berlaku kejahatan anak tersebut hanya ingin menunjukkan bahwa mereka eksis di dunia kriminal dan butuh pengakuan seperti jagoan. Mirisnya senjato tajam yang digunakan para pelaku, rata-rata dibeli secara online. Siapa yang dibuat senjato online? Kasus, nih. Ya, aduh. Kasus pelakuan kejahatan anaknya. Keinginan eksis di dunia kriminal dan jagoan. Sejauh ini, kalau ada dari misalnya ada setu perkara itu mungkin tiga itu ada mungkin karena gesekan antar game motor lah. Atau antar kelompok mereka, organisasi mereka, dan kesindungan ada. Di lainnya, kebanyakan mereka tanpa ada mengusukannya. Jadi, mereka hanya menurutkan bahwa mereka eksis di dunia kriminal. Jadi, mereka butuh pengakuan, saya ini geng, saya ini jagoan. Akhirnya, mereka menggunakan senjata tajam. Dan senjata tajam yang diperoleh, ada beberapa perkara yang akan ditanyakan. Anak-anak ini, umum 14, akan ditanyakan, didapat dari mana senjata ini? Dia dengan mudahnya dapat membeli via online. Ini Bang Iqbal Jek TV melaporkan.